Selamat pagi para mahasiswa teknik industri kelas LA01, LA41. Material ini adalah kita membagi tentang transformasi Laplace atau Laplace transform. Nah, sedikit. Dari mana asal-usul rumus Laplace transform? Ini dikemukakan oleh Prof. Arthur Matuk MIT dari Amerika Serikat, USA. Jadi penemu rumus ini dikemukakan pertama kali oleh Bapak Pierre Simon. Marquis de Laplace. Makanya terkenal Laplace ya. Tentang berse Laplace atau Laplace transform. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1749 dan meninggal 5 Maret tahun 1827. Pada umur 77 tahun. Adalah seorang ahli matematika dan astronom Perancis yang mengemukakan teori bahwa bumi jutaan tahun yang lalu terpisah dari matahari dan secara bertahap kulit luarnya mengering dan mengeras. Pada tahun 1773, di depan Akademis Perancis, dia membuktikan bahwa gerakan planet-planet adalah stabil. Penemuan Laplace lainnya adalah bidang integral kalkulus, diferensial terbatas, persamaan diferensial, dan astronomi. Ia mengukakan mekanika celestial, ekwasi Laplace, operator Laplace, dan transformasi Laplace. Tapi cukup lama, rumus ini tidak ada yang menurunkannya. Kemudian baru pada tahun 1908, tadi kalau kita lihat, 1908 ya, Dikemukakan oleh Profesor Arthur Paul Matuk. Yang beliau lahir 13 Juni 1930, terakhir beliau itu Emeritus Professor of Mathematics di MIT. Tetapi, ini waktu saya seminarkan pada Februari tahun yang lalu, 2021. Ternyata beliau wafat pada 8 Oktober tahun yang lalu, 2021. Oke, kita masuk ke topiknya. Nah, ini dikemukakan oleh Profesor Arthur Matuk. Dari mana asal-usul rumus Laplace transform atau transformasi Laplace. Ternyata ini berasal dari Power Series. Yang Anda pernah belajar ya, Power Series, deret kuasa. Di kalkulus satu ada kan, deret kuasa atau Power Series. Seperti deret Maslaurin. Itu menghasilkan deret kuasa atau Power Series. Itu sigma dari An kali X panggak N adalah A besar X. An ini bisa di A kali dalam kurung N. Kemudian beliau menulis ini. Kalau ini An, maka hasilnya Ax. Kalau An ini ganti 1, maka hasilnya 1 per 1 tambah X. Di mana harga mutlak X kecilnya 1. Kalau An-nya sebenarnya 1 per N fatorial, maka ini menghasilkan AX. Besarnya ini adalah, atau sigma-nya itu adalah E panggak X. Nah, ini dikemukakan oleh Profesor Arthur Matuk. Yang meninggal tahun yang lalu ya. Nah, ini adalah continuous analog. N-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana T-nya, waktunya, T ini time ya. Waktunya dari 0 sampai infinity atau taingga. Sehingga sigma itu adalah discrete, sedang integral adalah continuous. Jadi, sigma kita bisa ubah dalam bentuk continuous. Batasnya dari 0 sampai taingga. Ini continuous. An dikira-kira di AT. X panggak N terganti dengan X panggak T. N dalam T kali DT. Ini sama dengan AX. Dari perubahan sigma atau discrete, diubah dalam continuous. Dengan continuous adalah dalam bentuk integral. Sehingga integral dari AT-nya adalah fungsi T. X panggak T adalah E panggak min ST. DT. Sama dengan fungsi S. Ya, fungsi S. Ini yang dikemukakan. Nah, kemudian oleh Profesor Arthur Matuk, ini diambil bahwa X ini sama dengan E panggak len X. Ini menurut saya, ya. X adalah E panggak len X. Ini saya jabarkan. X panggak T adalah E panggak len X kurung panggak T. X antara 0, 1. Len X-nya ternyata kecerin 0. Kecerin 0. Jadi, misalkan len X itu adalah min S. Kalau len X adalah min S, X adalah E panggak min S. Kenapa? Kalau len X sama dengan min S, maka X adalah E panggak min S. X adalah E panggak min S. Sehingga X panggak T adalah E panggak min S kurung panggak T. X panggak T adalah E panggak min S T. Maka, sudah lihat, X panggak T diubah menjadi E panggak min S T. X panggak T adalah E panggak min S kali T. Ini ada sering ditulis juga. Susunannya, E panggak min S T ini letak di depan. Boleh, kita balik sama saja. E panggak min S T kali fungsi T, DT adalah fungsi S. Ini dikemukakan oleh Bapak Profesor Atur Matuk dari MIT. Nah, ini sebetulnya penjelasan dari... Ini saya coba buktikan ya. Dengan pembutian menggunakan deret. Ini berubahan deret. Ternyata ini deretnya deret geometri turun tak hingga. Bisa menggunakan rumus limit. S N ini adalah limit A per 1 kurang R. A suku pertama, R rasio. Perbandingan suku kedua bagi suku pertama. Maka dapatlah terbukti sama. Demikian juga yang 1 per N fatorial. Kali S panggak N di sini dijabarkan menjadi deret. Ini bentuk dari deret metzlaudin sebetulnya. Ini sebenarnya deret kuasa ya. Tawas series AN kali X panggak N. Ini kita buktikan. Ternyata ini sebetulnya sama dengan E panggak X. Kita bukti benar yang ditulis oleh Profesor Atur Matuk. Bahwa penurunan rumus dari deret. Dari apa? Dikemukakan oleh Profesor Atur Matuk. Yang ditulis oleh Profesor. Sebetulnya lapar transform tidak pernah ditemukan pemutian secara detilnya. Jelas sampai sini? Halo? Secara detilnya tidak ada, tapi dikemukakan oleh Profesor Atur Matuk. Suka jelas sampai sini? Halo? Sekilas saya yang tahu saja dari mana asal-usul rumusnya. Selama ini tidak pernah dikemukakan. Ini saya cari di YouTube. Kalau ini yang saya turunkan ini. Pemutian ini ya. Jadi pemutian ini kita menggunakan Pemutian ini yang saya turunkan. Saya turunkan. Saya buktikan bahwa kebenarannya yang disampaikan oleh Profesor Atur Matuk. Nah ini yang kalau Anda lihat di YouTube ada ini ya. Ini nanti saya kirim untuk Anda ya. Supaya Anda... Apa saya sudah kirim ya? Coba nanti saya lihat ya. Kalau belum saya kirimkan. Oke? Sekarang kita masuk ke materinya. Kita menggunakan... Y-board ya. Y-board saya adalah Wacom. Jadi transformasi Laplace. Atau Laplace. Transform. Transform itu transformasi Laplace. Jadi Laplace transform. Transformasi Laplace adalah Proses mengubah Mengubah Dari fungsi T Nanti saya pakai ini ya. Fungsi T. Fungsi T adalah fungsi waktu. Fungsi waktu ke Fungsi komplek. Fungsi komplek. Ini adalah fungsi waktu. Fungsi waktu. Ini adalah fungsi komplek. Ya. Dari fungsi waktu ke fungsi komplek. Sehingga Laplace dari fungsi T adalah Integral Integral 0 sampai Integral 0 sampai Tainggah atau infinity dari E pangkat min ST kali fungsi T DT. Nah ini sama dengan fungsi S. Fungsi kompleks. Atau ada Agak yang Nulis Laplace dari Kita balik F ini F besar Sini F kecil Jadi sini fungsi T Ini baru Besar Integral 0 V Tenggah E pangkat min ST Kali fungsi T DT Sama dengan Fungsi S. Kita balik ya. Kalau F-nya sini Udah besar Sini F-nya Udah kecil Sini Udah besar Lalu ini Udah besar Ini Udah kecil Sama ya. Jadi ini Dua formula Yang ada Kalau Anda lihat Di buku-buku Ada dua macam. Oke Sampai sini jelas? Halo? Nah rumus ini Tadi yang dikemukakan Oleh Profesor Atur Matuk Dari mana Asa-usulnya Berasal dari Deret Puasa Atau Power Seris Jelas sampai sini? Jelas Halo? Jelas sampai sini? Jelas Pak Ya Nah kemudian Numus-numus dasarnya Yang akan kita buktikan Nanti sebentar lagi Ini mungkin kita Siap dulu ya Oke 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 Ke Selama berikutnya Oke Yang akan kita buktikan adalah Laplace T pangka N Adalah N fatorial Per X pangka N Plus 1 Ya Ini untuk Kalau T-nya T-nya itu adalah 0 1 2 Dan seterusnya Tetapi kalau ini pecahan Satu lagi Laplace T pangka N Adalah Gamma Gamma N plus 1 Ya Gamma N plus 1 Per X pangka N plus 1 Ini untuk Ini bukan T-nya sorry N-nya ya Ini adalah N-nya N-nya bulat Ini artinya Caca Bilangan caca ya Bilangan Caca Kalau ini pesan ya N-nya Pesan Yang terkenal Pesan setengah ya Pesan Yang kedua adalah Laplace ya Ini pertama Ini kedua Yang ini ketiga Yang ketiga adalah Laplace dari Cosinus Omega T Adalah Kalau Cos S S per S itu adalah Fungsi komplek ya Per S kawadrat Plus 1 Yang keempat Adalah Laplace dari Sin Omega T Adalah Omega Per S kawadrat Plus Omega kawadrat Terkadang Omega nya ini diganti dengan A A kecil ya Boleh Cos AT adalah S per S kawadrat Plus 1 Laplace sin AT adalah A Per S kawadrat Tambah akurat Boleh ya terserah Mau pakai Omega atau A Boleh Kemudian Kemudian Oh ini Ada yang kurang Satu ya Ketiga adalah Betul Ini nomor 1 sama ya Ini baik yang nomor 1 ini ada 2 macam Yang keduanya adalah Laplace dari E pangka AT Adalah S per S min A Ya dimana penyebutnya Harus positif ya S min A Ya Jadi ini yang Rumus yang pertamanya ada 2 macam Dengan N Bilangan caca Dan atau N pecahan Kemudian cos omega T Sin omega T Kemudian ada lagi Laplace dari Cos sinus hyperbolik AT Adalah S per Kalau cos pasti S ya S kawadrat Min Ini sorry Ini plus omega kawadrat Ini sama min ya Plus omega kawadrat ya S per S kawadrat S kawadrat S ini Min Kalau ini A A kawadrat Yang ke 6 Yang ke 6 Yang ke 6 adalah Laplace dari Sin Hyperbolik AT Adalah A Sama ini omega A Per S kawadrat Min A kawadrat Jadi kalau Kalau pakai hyperboliknya Min Tapi kalau omega A A boleh juga Ini plus Ya Yang ada hyperboliknya Plus Kalau ada H nya Hyperbolik Polikus Itu min Nah Nah Dari mana Karung-rumus ini Kita buktikan ya Kita coba buktikan Oke Kita coba buktikan ya Yang pertama Kita coba Laplace dari Satu Tepangat nol Tepangat nol sama dengan Laplace satu enggak Halo Tepangat nol sama dengan satu enggak Halo Iya pak Ya Jadi Sesuai rumusnya tadi Laplace yang lengkap tadi apa rumusnya Sebelumnya kita tulis dulu Laplace dari fungsi T Adalah Apa Mungkin tulisannya F nya Yang Tulisan saya Itu yang sekiranya Itu adalah buku yang saya tulis Kaku selanjut ya Ini F nya F besar Ya Kita balik aja Ini F besar Jadi fungsi S nya yang F kecil Tapi kalau ini F kecil Maka di fungsi S nya F besar Kita balik aja Ini adalah integral nol Tak enggak E pangkat min ST Fungsi T Jadi sama ya Fungsi T ini Memang fungsi T ini sama tulisannya Kali DT Sama dengan fungsi S Jadi kalau ini F Jadi kalau ini F kecil Ini F besar Kalau ini F besar Ini F kecil Ya itu aja Ya Perlu diingat Sehingga Kita coba dengan Laplace T pangkat nol Atau disebut Laplace Satu Ya T pangkat nol satu Kita masukkan integral nol Tak enggak E pangkat min ST Fungsi T nya satu Ya kan Ini satu ya Satu ini satu Sama DT Nah Karena integral nol Tak enggak adalah Integrata wajar Bapak pernah belajar Integrata wajar Halo Waktu Anda Kuliah di K1 Pernah diberikan Integrata wajar Ya Pak Ada ya Oke Itu menggunakan limit Limit Misalnya pengganti Tak enggak ini Kita ganti dengan P Jadi P Menuju tak enggak Integral 0P Ganti itu 0P Ini limit P Menuju tak enggak Jadi kalau limit Hilang P nya ganti tak enggak Dari E pangkat Min ST DT Nah ini Kita samankan Dengan E pangkat U D U Yang ada kan kita belajar E pangkat U D U Lu maksudnya apa E pangkat U Tambah C Ya enggak Sehingga ini Kita jadikan Limit P menuju Tak enggak Dari Integral 0P E pangkat U DT Ini E pangkat U DT Artinya E pangkat U D U D U U nya adalah Min ST Nah ini turunannya berapa nih Tadap T Tadap T ya Min S Kali T turunannya 1 DT Min S kali 1 DT Min S DT Padahal yang ada sini DT saja Terjadi kelipatan Min S Supaya Min S Menjadi 1 Maka Dikalikan 1 per Min S Paham nih Maksudnya Halo Iya Pak Paham Pak Ya Misalnya 5 DT Maka ini 1 per 5 Min 5 DT 1 per Min 5 Ini S ya Oke Min 1 per S nya Kita boleh Keluarkan dari limit Min 1 per S Keluar dari limit Tinggal Limit Dari Nggak usah bagi kurung ya Kita keluarkan dari limit Limit dari P Menuju daingga Dari Nah E pangkat U U nya Min S T Agar batasnya 0 P Yang kita ganti Sini adalah T nya ya T nya yang kita ganti ya Bukan S nya Tapi T nya Jadi Min S kali P Dikurang E pangkat Min S kali 0 Iya kan Jelas maksudnya Ini Min E pangkat Min S T Agar batasnya 0 P Sehingga Kita dapat Laplace dari T pangkat 0 Atau 1 ya Atau Laplace 1 tadi Adalah Apa tadi Sebelumnya Min 1 per S Min 1 per S Nah ini kita pecah Nah ini kita pecah ya Limit P Menuju daingga Dari Apa Min 1 per S Limit P menuju daingga Dari E pangkat Min S T T pertama Batas atasnya P Batas bawahnya 0 Jadi disini E pangkat Min S P Ini P batas atas Dikurang Limit P menuju daingga Dari E pangkat Min S Kali 0 S kali 0 Sehingga hasilnya Min 1 per S Dari Limit P menuju daingga Dari Nah ini Supaya Minnya hilang Kita turunkan Jadi 1 per E pangkat S P Tengah Ya S P Ingat gak E pangkat Min 5 1 per E pangkat 5 Jadi ini S ya Ini S E pangkat Min S P Adalah 1 per E pangkat S P Kurang Ini Limit P menuju daingga Dari E pangkat 0 0 Min S kali 0 E pangkat 0 Anda tahu E pangkat 0 berapa? 1 Sehingga ini hasilnya Min 1 per S Dari Limit P menuju daingga Dari Kalau dimasukkan ini adalah Seper E pangkat E pangkat S Kali P nya diganti dengan Tak hingga Infinity ya Infinity tak hingga Dikurang Limit dari 1 1 ya Sehingga sini Min 1 per S Dari Apa Ini adalah Limit dari P Menuju tak hingga Dari Seper E pangkat tak hingga berapa? E pangkat tak hingga Tak hingga kan? Ya Kalau Tak hingga E pangkat tak hingga Tak hingga Dikurang 1 Sehingga hasilnya adalah Min 1 per S Dari Sepertai hingga Dalam Limit Adalah 0 Kurang 1 Sehingga hasilnya adalah Min kali min plus 1 per S Jadi kesimpulannya La plus T pangkat 0 Adalah 1 per S Ya Nah berikutnya Kita cari La plus dari 1 Eh apa T pangkat 1 Ini kan T pangkat 0 Kita Percobaan Tiga percobaan Nanti Dapatlah Rumus Umumnya Kesimpulannya Nah la plus 1 Adalah rumusnya apa? Integral 0 Sehingga E pangkat Min S T Kali Nah ini sama nih Fungsi T nya adalah T DT Sama dengan apa? Nah ini kalau kita lihat Bentuknya Min S E pangkat Min S T nya Kita gabung dengan DT Rata di belakang Sehingga Integral Atau ini Langsung kita juga Karena ini adalah Nol sampai T hingga adalah Ada T hingga adalah Integrata wajar Maka kita gunakan Limit P Menuju T hingga Dari Nol P Kemudian kita susun nih T dikali E pangkat Min S T DT Nah ini yang kita Jadi U Apa? U D V Integral 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 Nah ini sama dengan apa? Limit P Menuju T hingga Dari Nol P T dikali E pangkat Min S T Sini apa? DT Jadi D U E pangkat U D U Ya ini E pangkat U D U Nah D U nya berapa nih? Mau dikurung gini boleh D U nya ini berapa? Halo? Min S kali T itu ternyata Satu DT Jadi Kelipatan Min S Supaya Min S Jadi satu Di depannya Dikali dengan Seper Min S Ya Sehingga Ini terjadi apa? Min S Per S Limit P Menuju T hingga Ini apa? Integral Nol P T Dikali Ini apa? E pangkat U D U Adalah E pangkat U D U Adalah Differential Dari E pangkat U Ternyata Halo? Ya Pak E pangkat U D U Adalah Differential Dari E pangkat U Karena E pangkat U Ternyata apa? E pangkat U Kali U aksen U aksen itu D U Differential Dari U Jadi E pangkat U D U Adalah D U Gitu ya Ini adalah U Ini adalah D V D V U D V Integral 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 Sehingga Laplace Dari T pangkat Satu Adalah Apa tadi? Laplace Dari pangkat Satu Adalah Min S per S Min S per S Dari Limit P Menuju T hingga Dari Apa? Ini kita salin dulu ya Ini integral Apa tadi? Kita salin ya 0 P T Kali D E pangkat Min S T Ini adalah U Ini adalah V Sama ya Ini Supaya Tidak bingung Nah Anda tahu Kalau Integral Partial Tumasnya apa? Ini kita Hingga Dari apa? U V Kurang integral V D U Integral Partial ya Ini adalah Berupa Integral Partial Tadi Ini Sudah Derekam Jadi Videonya kan Tetap Saya kasih link Yang dari Youtube Ini Integral Partial Partial Sehingga Ini adalah Min S per S Limit V Menuju T hingga Dari U Apa? U U U T V V V E E ST Agak Batas 0 P Agak Batas 0 P Kurang Integral Batas 0 P V D U V E E Min ST D D D T D D U U Ini V D U V E E Min ST D D U D D U T D D D T Sehingga Min S per S Limit P Menuju T hingga Dari A Ini Karena pangkat Negatif Min E pangkat Min ST Kita turun kebawah Jadi T Per E pangkat ST Positif ya Min Turun kebawah kan Plus H Agah batasnya 0 P Oke ya 0 P Dikurang Ya Atau ini Mau Gitu Boleh ya Tidak usah pakai Apa Kurung ini Limit kurang limit Oh ya tetap Kurung di depan Limit kurang limit Ini Terus ini 0 P E Min ST Differential DT 1 DT 1 DT Sehingga Ini hasilnya Min S per S Dari Nah Kalau kita Masukkan ini Batas atasnya Apa Limit P Menuju T hingga Dari T nya Kita ganti Batas atas Batas adalah P T diganti P Jadi P Per E pangkat SP Min Limit P Menuju T hingga Dari 0 T ganti 0 Batas bawahnya 0 Jadi batas atas P Per E pangkat S kali P Kalau batas bawah 0 T T nya 0 Per E pangkat S kali 0 Ya Ini yang Yang ini Ini dia ya S kali 0 Min Anda tahu Ini dikembalikan lagi Integral tak wajar Di balik Kalau limitnya Jadi integral 0 P nya diganti Tak hingga E pangkat Min ST Dari 1 DT Turun tutup Nah Jadi min Seper S Dari Limit P Menuju Tak hingga Dari Ini kalau dimasukkan Tak hingga Per E pangkat S Kali Tak hingga Berarti Tak hingga Per Tak hingga B nya kan Tak hingga Per E pangkat S Kali Tak hingga Nah Tak hingga Per E pangkat Tak hingga Tak hingga Berarti Berarti ini berlaku Dalil Dalil L Hospital Pembilang Tak turunkan P Diturunkan Tada P Berapa 1 E pangkat U SP E pangkat SP Itu E pangkat U Adalah E pangkat U Kali U Aksen Kali U Aksen SP Diturunkan Tada P Apa S Halo Jelas Nggak Ini bentuk Pertama kan Yaitu Dalil L Hospital Dalil Hospital Kita turunkan P Diturunkan 1 E pangkat SP Turunkan E pangkat U SP E pangkat U Kali U Aksen E pangkat SP Kali SP Aksen SP Aksen Diturunkan Tada P S Kali 1 S Dikurang Ini 0 Bagi 1 E pangkat 0 1 Berarti Hasilnya 0 Di limit Dari 0 0 Ini bentuk Apa Coba kita Balik Yang tadi Ada Bentuknya Disini Yang Sebelumnya Lagi Coba Ini Sama Nama Ini Coba Integran Nota Hingga E pangkat SP Dari 1 DT Adalah Laplace 1 Berarti Sama Laplace 1 Nggak Ini Sama 1 1 Jadi Jadi Yang Ini Ini Laplace Berapa Halo Laplace Berapa Ini Satu Nggak Iya Pak Laplace 1 Laplace 1 Adalah Integran Nota Hingga E pangkat ST Dari 1 DT Atau T Pangkat 0 Nah Ini Hasilnya Kalau Dimasukkan Ini Apa Ini Teruskan Lagi Jadi Laplace T Berapa Laplace T Pangkat 1 Adalah Halo Jadi Laplace T Pangkat 1 Adalah Min Seper S Min Seper S Ya Nggak Limit Kali Sorry Limit Dikali Limit P Menuju T Hingga Nah 1 Per Ini Turunkan Oh Nggak Ini Dimasukkan Aja Sorry Dimasukkan Aja Nggak Diturun Lagi 1 Per P Ganti T Hingga Aslinya Apa 1 Per E Pangkat S Kali P P T Hingga Kali S Kurang 0 Kurang 0 Udah Hilang Aja Ya Enak Kurang 0 Hilang Aja Min Laplace 1 Laplace 1 Berapa Laplace 1 Adalah 1 Per S Sebelumnya Kita Sebelum Buktikan Laplace 1 Ada La Sorry Laplace 1 Adalah 1 Per S Oke Sehingga Ya 1 Per S Ini Aslinya Min 1 Per S Dari Ini Aslinya Apa Limit Dari P Menuju Taingga Dari Seper E Pangkat Taingga Taingga Kali S Taingga Kan Kurang Seper S Sehingga Ini Aslinya Min Seper S Dari Seper Taingga Dalam Seper Taingga Dalam Limit Adalah 0 Dikurang Seper S Min Kali Min Plus Seper S Kali S S Pangkat 2 Jadi Ternyata La Plus T Pangkat 1 Hasilnya Seper S Kwadrat Siapa Sini Jelas Halo Jelas Pak Nah Kita Satu Lagi Tiga Minimal Ya Untuk Memutihkan Rumus Umumnya Kita Butuh Tiga Pemutian T Pangkat 2 Masuk Rumus Integral 0 Nol Tak Hingga E Pangkat Min St Kali T T T Kuadrat D T Ini seperti Tadi 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 Integrat Wajar Limit P Menurut Tak Hingga Dari 0 P T Kuadrat Lata Di Depan Terus Ini Yang Belakang Ini Gabung Min E Pangkat Min St D Sama Dengan Limit P Menuju Tak Hingga Integral 0 P T Kuadrat Nah Ini E Pangkat U DU Sengaja E Pangkat U DU Nah DU nya Berapa Min S Kali T T 1 DT Jadi Kelipatan Min S Supaya Min Min S Min 1 Dikalilah Min Seper Seper Ya Seper Min S Seper Min S Seper Min S Hingga Hasilnya Apa Seper Min S Adalah Min Seper S Limit P Menuju T Hingga Dari Integral 0 P T Kuadrat Ini ada E Pangkat U DU Adalah DE Pangkat U Ingat Tadi U nya Min ST Min SD E Pangkat Min ST Sehingga Hasilnya Min Seper S Nah Ini adalah Parsial Baru U DV U DV Apa Rumusnya Limit V Min Tenggah Kita salin Terus Ini Integral Ini Apa Integral UV Kurang Integral V DU Oke Jadi Min Seper S Limit V Menuju Taingga Dari U T Kuadrat T Kuadrat Ya T Kuadrat UV UV V nya E Pangkat Min ST Aga batas 0 P Ini Yang Apa UV nya Dikurangi Dikurangi Kurung Siku Disini Boleh Kurangi Limit V Menuju Taingga Dari Dilimit Kurang Limit Terus Ini Kurung Kurawal Boleh Terus Ini V DU Limit Integral V DU V V nya E Pangkat Min ST D D D D U T Kuadrat Sampai Sini Jelas Kalau Kalau tadi Limitnya Di luar Boleh juga Nanti Limit Kurang Limit Sama Ya Paham Sini Nah Kemudian Ini Seperti tadi Juga Ini Kita Turunkan Sebagai Penyebut Ya Sehingga Hasilnya Laplace Laplace T Kuadrat Adalah Apa tadi Min Seper S Min Seper S Kali Limit P Menuju Juta Hingga Dari Ini Apa T Kuadrat Dari E Pangkat Min ST Pangkat Min ST Diturunkan Kebawah Menjadi T Kuadrat Per E Pangkat ST Agah Batas 0 P Masih Ini Berubah Ini Turunkan Kebawah Dikurang Ini Limit P Menuju Taingga Dari Integral 0 Taingga Ya Dari Eh Saya Enggak P Salah 0 P Terus Ini E Pang T Apa E Pangkat Min ST Ya Nah Turunannya Apa Turunan Dari Tekorat Apa 2 T DT 2 T DT Betul Halo Iya Pak Oke 2T T T T T DT 2 DT 2 Boleh Keluar 2 Boleh Keluar Ya Min 1 Per S Nah Ini Kalau kita Masukkan P Kuadrat Per E Pangkat SP Ya Kan Kita Masukkan Batas Atas Kurang Batas Bawah Jadi Limit P Menuju Taingga Dari Apa Kuadrat Per E Pangkat SP Dikurang Limit E Pangkat Sorry P Menuju 0 Dari Nah Batas Bawah 0 0 Kuadrat Per E Pangkat S Kali 0 Lalu Ini Min Ini 2 nya Beli Keluar 2 nya Keluar Sehingga Limit P Menuju Taingga Dari Mau diubah Begini Juga Boleh Anda Tahu Kalau Ini Diubah Limit Limit Nilang P Ini Ganti Taingga Integral No Taingga Boleh Kembali Lagi Integral Tawajarnya Dibalikin E Pangkat Mi ST Kali T DT Ini 2 nya 2 nya Keluar 2 nya Di sini Oke Jelas ya 2 nya Keluar Ini Integral Tawajarnya Kembalikan Limit Nilang Tapi Ini P nya Ganti Taingga Nah Ini Ada Rumusnya Apa Ini Halo Integral 0 Taingga E pangkat MST Fungsi T DT Adalah Fungsi T Jadi Ini Adalah Min 1 per S Dari Ini Kalau Kita Masuk Berapa Taingga Kuadrat Per E pangkat S T T Tengga Pakai Dali Hospital Apa P Korek Turunkan 2 P Terus E pangkat U Kali U Aksen SP Aksen Diturunkan P SP S Tetap Konstan P Turunkan 1 Jadi S Kali 1 S Kali S E pangkat U Kali U Aksen SP Aksen Turunkan S Kali P Turunkan 1 S Kali 1 Ini 0 Kuadrat Kali 0 Ini Min 2 Ini Apa Ini Ini adalah Laplace Dari T T Halo Ternyata Ini Kalau kita Masukkan 2 kali Taingga Taingga E Pangkat S Kali Taingga Taingga Kali S Taingga Pertanya Masih Taingga Pertanya Boleh Menggunakan Dalil L Hospital Terpakai L Hospital 2P Turunkan 2 Kali 1 Per E Pangkat U Kali U Aksen SP Turunkan S S S Pangkat 2 Min 2 Laplace T Nah Ini Dimasukkan Min Seper S Limit P Menuju Taingga Dari 2 Per Nah Ini E Pangkat S Kali Taingga Kali S Kuadrat Kali S Pangkat 2 Dikurang 2 Kali Laplace T Ya Sehingga Ini 2 Bagi Taingga 0 Ini 0 Jadi Min Seper S Dari 2 Bagi Taingga 0 Kita Taingga 0 Dikurang 2 Kali Laplace T Berapa Jadi Laplace T Kita sudah Buktikan Hasilnya Laplace T Seper S Kuadrat Seper S Kuadrat Seper S Kuadrat Sehingga Hasilnya Adalah Min Kali Min Plus 1 Kali 2 Kali 1 2 Per S Kali S Kuadrat S Pangkat 3 Jadi Ternyata Laplace T Kuadrat Adalah 2 Per S Pangkat 3 Sepisinya Jelas Halo Jelas Pak Nah Sekarang Baru Kita Ambil Kesimpulannya Apa Jadi Laplace T Pangkat 0 Atau Laplace 1 Berapa Laplace Dari T Pangkat 1 Laplace Dari T Kuadrat Nah Jadi Hasilnya Ini adalah Seper S Coba kita Cek Di awal Nih Laplace T Pangkat 0 Atau Laplace 1 Adalah Seper S Laplace T Pangkat 1 Adalah Belum Selesai Dibaliknya Adalah Seper S Kuadrat Ya Adalah Seper S Kuadrat Dan Ini Sebenarnya 2 Per S Pangkat 3 Tadi Perusan Ya Laplace T Kuadrat Adalah Laplace Dari 2 Per S Pangkat 3 Kalau Kita Lihat Sini Kalau Ini T N 2 T Pangkat 2 N 2 2 Ini Adalah 2 Kali 1 Per S Pangkat 3 Adalah 2 Tambah 1 Halo Terus Ini 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 juga T Pangkat 1 Ini 1 Tambah 1 Ini Apa Ini Ini 1 Ini Adalah 1 Itu 0 Fatorial Enggak 1 Itu 1 Fatorial Nol Itu Adalah 0 Fatorial Adalah 1 Lalu Ini T Pangkat 1 1 Fatorial Juga 1 S Pangkat 1 Tambah 1 Ini Sama Dengan Apa 2 Kali 1 2 2 Fatorial Per S Pangkat 2 Plus 1 Coba Lihat Bentuk Sama S Pangkat 0 Plus 1 Halo Iya Pak Iya Pak Sama Itu Kesimpulannya Apa Dari Percobaan Ini Tiga Percobaan Ini Kita Dapat Kesimpulan Bahwa La Plus T Pangkat N Adalah N Fatorial Jadi Dua Angka-angkanya 0 1 2 S Sebagai N Per S Pangkat N Plus 1 Inilah Rumus Umumnya Jelas Sampai Sini Halo Coba Oke Baik Kalau Sudah Kita Butuhin Lagi Yang Pakai Gamma Nah Yang Rumus Gamma Kita Membutikan Dari Mana Rumus Apa Laplast T Pangkat N Adalah Gamma N Plus 1 Per S Pangkat N Plus 1 Nah Dari Rumus Fungsi Gamma Gamma Itu adalah Gamma N Sama Dengan Ini Modelnya Mirip-mirip Dengan Tansel Laplast 0 Sampai Tengga E Pangkat Min X Lalu Kita ST Min X Terus Sini X Pangkat N Min 1 N Min 1 DX Dan Mirip Kemudian Yang kita butuh Sini adalah Gamma N Plus 1 Gamma N Plus 1 Berapa Artinya Semua N Ganti N Plus 1 N Semua N N N N 1 Sini 0 Tengga E Pangkat Min X X Pangkat N Yang kita ganti N Yang kita ganti Dengan M Plus 1 Kurang 1 DX Sehingga Gamma M Plus 1 Adalah Integral 0 0 0 Tengga E Pangkat Min X X Pangkat Berapa Ini 1 Kurang 1 Habis Tinggal N Saja DX Sampai Sini Jelas Nih Halo Belum Belum Selesai Ya Karena Lumus Laplace Itu Adalah E Pangkat Min ST Jadi X Ini Kita Misalkan Dengan Misalkan X Sama Dengan ST Ya X Sama Dengan ST Maka Turunan X T Apa DX DT S Kali T Turunannya 1 Ya Nggak Halo Ini Kita Misalkan X Sama Dengan ST Karena Ini Bentuknya E Pangkat Min X X Itu Adalah ST Misalkan Turunan X T D D D DT S Kali Turunan T 1 Kali Silang Sehingga DX Adalah S Kali DT Nah Kita Substitusi Sini Kita Ganti Sehingga Gamma N Plus 1 Adalah 0 T Hingga E Pangkat Min X Sorry X ST X Ganti ST Terus X Ganti ST Pangkat N DX 0 T Hingga E Pangkat Min ST Ini Artinya S Pangkat N S Pangkat N Kali T Pangkat N Halo Gitu Nggak Yang Ini S Pangkat N Kali T Pangkat N DX N DX N S DT S Sampai Sini Jelas Nggak Halo Ini penurunan Supaya Anda Tahu Datang Asal Suluh Musen Dari Mana Sehingga Kita Dapat Gamma N Plus 1 Itu Adalah Nah Ini S Pangkat N Kali S Pangkat 1 Apa S Pangkat N Plus 1 S Pangkat N Kali S Pangkat 1 Hasilnya Ini Nggak Itu Hasilnya Nggak S Pangkat N Kali S Pangkat 1 Adalah S Pangkat 1 Ini Kita Keluarkan S Pangkat N Plus 1 Kita Keluarkan Tinggal Apa Tinggal E E Pangkat Min S T T Pangkat N D T Sini Jelas Halo Jelas Pak Oke Maka Gamma N Plus 1 Itu Adalah X Pangkat N Plus 1 Nah Ini Rumus Lapkas Integral Nota Hingga E Pangkat Mestek Kali Fungsi T T Pangkat N DT Adalah Laplace Dari T Pangkat N Laplace T Pangkat N Integral Nota Hingga E Pangkat Mestek T Pangkat N D Fungsi Ini Sama T Pangkat N Ini T Pangkat N Sehingga Terdapat Laplace T Pangkat N Adalah Gama 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 N Plus 1 Per S Pangkat N Plus 1 Inilah Rumus Untuk N Pecahan Setengah Biasanya Untuk N Pecahan Nah N Pecahan Biasanya Gama Setengah Itu Nilainya Adalah Gama Setengah Itu Akar Pi Nanti Ada Pemutian Dari Meratang Setelah Anda Belajar Integral Lipat 2 Bahwa Gama Setengah Gama Setengah Itu adalah Akar Pi Ya Dari Meratangnya Ada Di WS saya Nanti Saya tunjukkan Anda Pemutian Menggunakan Integral Lipat 2 Oke Sampai Sini Sudah terbukti Untuk Nomor 1 Dua-duanya Halo Any Any Question Ada Pertanyaan Belum Oke Kalau Tidak ada Pertanyaan Kita Teruskan Dengan Yang Kedua Tadi Kan ada Ini Laplace E Pangkat AT Mengapa Hasilnya Super E Min A Ya Mengapa Hasilnya Mengapa Laplace Yang Kedua E Pangkat AT Hasilnya Adalah Super S Min A Dengan Penyebutnya Ini Biasanya Positif Tanggap Oke Dari Meratang Ini Nah Buktinya Apa Kita Mason Kita Punya Rumus Umum Apa Laplace Fungsi T Adalah Integral Nolta Hingga E Pangkat Min ST Kali Fungsi T Ini Sama Fungsi T Fungsi T Sama Kali DT Sama Dengan Fungsi S Fungsi Yang Kompleks Ya Sehingga Laplace Dari Super S Min A Apa Ya Ya Eh sorry Sehingga Laplace Dari E Pangkat AT Kita cari EAT Ini Hasilnya Hasilnya Apa Kita Ganti Fungsi T Nol T Hingga Dari E Pangkat Min ST Kali E Pangkat ST Kali E Pangkat AT DT Nah Anda tahu Ini kan Misalnya Kita gabung Ya Ini Misalnya Kita gabung Sehingga Jadi Apa Integral Nol T Hingga E Pangkat Min ST Tambah AT DT Ini Kita Keluarkan Ya Coba kita Keluarkan Min Sama T Keluarkan Keluarkan Min S Min A Betul T Kita Keluarkan Setok Halo Keluarkan Min Keluarkan T DT Nah Ya DT Nah Kita Harusnya Jadi Integral Apa DT Oh ya Ini Adalah Apa Integral Tak Wajar Ini Boleh kita Ubah Sebetulnya Langsung Kita Ubah Ini Kita Pakai Limit Apa P Menuju T Hingga Dari Karena Integral Tak Wajar Nol Sampai P Oke Nah Ini Integral E Pangkat U DT Harusnya E Pangkat U DU Kita Sengaja Jadi Kasih kosong Sini Limit P Menuju Tak Hingga Dari Integral Nol P E Pangkat U Ya E Pangkat U E Pangkat U DU Min Dari S Min A DT Ini T Ya E Pangkat U DU E Pangkat U U Persis DU Nah DU Turunannya Berapa Turunannya Berapa Min S Min A Kali T Turunannya 1 DT Berarti Terjadi Kelipatan Ini Ya kan Supaya Menjadi Satu Maka Di Depannya Dikalikan Seper Min S Min A Ya Hasilnya Apa 1 Bagi Min Plus Bagi Min 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 1 Per S Min A Ya kan Oke Min Nek Atas Olah Nah Baru ini Integral Dari Ini Limit 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 P Menuju Taingga P Menuju Taingga Dari Integral E Pangkat U D U Rumus Siapa Integral E Pangkat U D U Adalah E Pangkat U Tambah C Enak Berarti Disini Apa E Pangkat U Punya Min S Min A T Agar Batas 0 P Yang kita Ganti T Nya Sehingga Asetnya Apa Min S Min A Nanti Limit Kurang Limit Limit Batas Atas Kurang Limit Batas Bawah Jadi Limit P Menuju Taingga Dari E Pangkat Min S Min A Kali P Dikurangi Limit P Menuju Taingga Dari E Pangkat Min S Min A Kali 0 Gitu Ya Kali 0 Oke Nah ini Supaya Minnya Positif Diturung Kebawah Ya Turung Kebawah Sehingga Laplace Dari E Pangkat At Adalah Min Seper S Min A Min Seper S Min A Kali Ya Apa Limit Diturung Kebawah Ya Limit Dari P Menuju Taingga Dari Seper E Pangkat S S Min A Kali P Betul Ya Ini Tadi kan Min Ini Positif Kebawah Sudah Ini 0 E Pangkat 0 Min Min Limit P Menuju Taingga Dari E Pangkat 0 Anda Tau E Pangkat 0 Berapa 1 Limit 1 1 Nah Ini Digantilah Taingga Sehingga Hasilnya Min Seper S Min A Kali Limit P Menuju Taingga Dari Seper E Pangkat S Min A Kali Ta Hingga Kali Kali Taingga Kali Taingga Kurang Limit 1 1 Ini Hasilnya Taingga Bawah Bawah Taingga 1 Bagi Taingga 0 Berarti Min Seper S Min A Ini kan Seper E Pangkat Taingga Seper Taingga 0 Ini hasilnya 0 Dikurang 1 Apa Hasilnya Maka La Plus E Pangkat At Adalah Min Kali Min Min Kali Min Plus Tinggal Seper S Min A Itulah Asal Nenek Moyang Jelas Sampai Sini Halo Ya Pak Paham Sudah Terkuti ya Untuk Itu ya Nah Untuk Cos Dan Sin Omega Untuk Cos Dan Sin Omega Tidak Bisa Langsung Pakai Itu Kita Menggunakan Rumus Spoiler Sudah Pernah Dapat Rumus Spoiler Di Acaba Linear Halo Rumus Siapa Pak Spoiler Bukan Ular Spoiler Baru Dengar Oke Baru Dengar Saya Saya Ada Masukkan Di Majalah Nanti Saya Tunjukkan Anda Ini Rumus Euler Rumus Euler Adalah E Pangkat I Theta Adalah Cos Theta Ditambah I I Imaginer Kali Sin Theta Sehingga E Pangkat Tadi Pakai Omega T E Pangkat Omega T Jadi Kalau E Pangkat Omega T I Omega T Sorry I Omega T Adalah Cos Omega T Ditambah Sin Omega T Ya enak Thetanya 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 Yang kita ganti Dengan Kita ganti Dengan Omega T E E Kalau E Pangkat I Kali Min Omega T Omega T Kayak W Tapi Nungkong Misalnya Apa Cos Oh ya Sekarang Saya tanya Cos Min I Min Omega T Hasilnya Apa Halo Cos Min Omega T Cos Min Alpha Cos Min Alpha Cos Alpha Halo Berarti Cos Min Omega T Cos Omega T Ya enak Berarti Ini Temur kurung Boleh Ini Jadi Ini Tetap Cos Min Omega T Tetap Cos Omega T Tetapi Sin Min Omega T Adalah Karena Kurang keempat Negatif Jadi Min Sin Omega T Paham Nggak Ini Kita Gambarkan Sin Itu Di Kuadran Ya Amin Pak Saya mau Nanya Pak Ya Jadi Bentuknya Itu Iuler Pasti E Pangkat I Teta Sambil dengan Cos Teta Tambah I Selalu Selalu Ada Pemutir Nanti Saya kasih Pas Nulis Di Suatu Jurnal Yang Ditepit Oleh Binus Secara Nasional Nanti Saya tunjukkan Ada Ada Pemutin Sabar Oke Ini Maksudnya Di Kuadran Keempat Ini Kalau Ini Min Omega T Untuk Sin Anda Tau Sin 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 Positif Ini Negatif Semuanya Negatif Negatif Nah Di Kuadran Keempat Negatif Maka Min Sin Omega T Maka Min 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 keluar Min Min keluar Min Sin Omega T Kalau kita cari Cos Omega T Berarti Berarti ini Kita jumlahkan Abis Nah Ini Berawang Tanda Hilang Tinggal Ini apa E Pangkat I Omega T Ditambah E Pangkat Ini boleh Kali Plus Kali Min I Omega T Adalah 2 Cos Omega T Berapa Cos Omega T Berapa Cos Omega T Adalah E Pangkat I Omega T Ditambah E Pangkat Min I Omega T Per 2 Betul Jelas Ini Ya Baik Kalau sudah Bagaimana Sin Kita sayang lagi Yang tadi Yang tadi Kita tahu Bahwa Kalau E Pangkat I Omega T Adalah Cos Omega T Ditambah I Sin Omega T Kalau E Pangkat Min I Omega T Berarti Yang Min Itu Min Omega T I Kali Min Omega T Adalah Cos Dari Min Omega T Tetap Bukan Min Tapi Sin Min Min I Sin Omega T Kalau Kita Mau Cari Sin Ini Kita Coret Berarti Ini Dikurangi Kita Kurangi Berarti Ini E Pangkat I Omega T Dikurang E Pangkat Min I Omega T Sama Dengan Apa Jadi Plus Min 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 Plus Jadi 2I 2I Kali Sin Omega T Mau dikurung Ini boleh Berapa Sin Omega T Adalah E Pangkat I Omega T Dikurang E Pangkat Min I Omega T Per 2I Yang Yang Lupa Ada I Yang Lupa Ada I Per 2I Per 2I Paham Di sini Halo Nah Barulah Kita Mulai Mau Butikan Sebentar lagi Kita Mau Butikan Mengapa Laplace Nomor Berapa Nomor Tiga Mengapa Laplace Dari Cosinus Cosinus Omega T Kurung Ini boleh Mau gini Boleh Adalah Mengapa Rumusnya S Per S Kuadrat Ditambah Omega Kuadrat Yang Empat Mengapa Laplace Dari Sin Omega T Adalah Apa Omega Per S Kuadrat Ditambah Omega Kuadrat Omega Diganti A Boleh Ini Sebentar lagi Kita Buktikan Paham Maksudnya Halo Baik Nah Sekarang Kita Masuk Ke Laplace Dari Cosinus Omega T Kalau Mau Bukit Kurung Boleh Masukkan Rumus Tadi Integral 0 K Hingga E Pangkat Min E Pangkat Min ST Kali E Pangkat Min ST Kali Cos Berarti Sama Ya Kalau Ini Fungsi T Ini Sama D T Nah Ini Kita Ganti Ini Kita Ganti Tadi Kan Kita Dapat Dari Apa Sorry Ini Cosinus Omega T Apa E Pangkat I Omega T Tambah E Pangkat Min Per Dua Oke Kita Salin Ini Kita Ganti 0 T Hingga E Pangkat Min ST Kali Gitu E Pangkat Apa I Omega T Ditambah E Pangkat Min I Omega T Per 2 DT Per Dua ini setengah Keluarkan Setengah kita keluarkan Enak Setengah kita keluarkan Tinggal apa Integral 0 Tak Hingga Setengahnya sudah keluar Ini dikalikan E Pangkat Min ST Ini dikalikan E Pangkat I Omega T DT Enak Halo Ini yang depannya Ini kali ini Kali DT Tambah Integral 0 Tak Engga Dipecah Dua Ini kali ini Kali DT Tambah E Pangkat MST Kali yang belakangnya E Pangkat Min ST Kali yang belakangnya E Pangkat Min I Omega T DT Nah Kurang tutup Ini kalau kita pakai Lalu langsung Kos Enggak Bakal ketemu Sampai akhir Kiamat Coba aja sendiri Kalau ada yang bisa Saya kasih Plus Plus 10 UTS Kalau ada yang bisa Ya Saya sudah coba Sudah berapa 10 tahun Itu Enggak Dapat Oke Dipakai cara inilah Nah sekarang Anda tahu Ini apa Ini rumus Laplace Ini juga Rumus Laplace Laplace Apa Ini kan Ingat Integral Nota Hingga E Pangkat Fungsi Fungsi DT Adalah Laplace Fungsi T Berarti ini Adalah Laplace Dari E Pangkat I Omega T Tambah Ini juga Rumus Laplace Ini kan Ini bentuk Rumus Laplace Ada Laplace Dari apa Oh iya Transformasi Laplace Itu Terasingkat Laplace Saja ya Supaya mudah Bacanya Laplace Sebetulnya Transformasi Laplace Laplace Transform Ini Laplace Dari apa E Pangkat Min I Omega T Turung Tutup Nah Setelah Bentuk Ini Sama Kita Menggunakan Laplace Dari E Pangkat T Tadi Yang Nomor Dua Kemudian Apa Seper S Min A Halo Nomor Dua Tadi Kita Dabutikan Laplace E Pangkat T Adalah Seper S Min A Ini A Nya Mana Ini Kan AT Berarti A Nya Nya I Omega Ini A Nya Mana Min I Omega Kan AT Sehingga Rumusnya Apa Setengah Kali Seper S Min A A Nya Adalah I Omega Ditambah Seper S Min A A Nya Adalah Min I Omega AT AT Min Omega Betul Betul Kemudian Setengah Kali Apa Oh Ini Seper S Kurang I Omega Ditambah Seper S Min Min Plus I Omega Ini Sudah Belajar Kalau Tidak Sama Ini Seolah Kali Silang Sebetulnya Menyamakan Penyebutnya Sehingga Kita Dapat Laplace Transel Laplace Dari Cosinus Omega T Adalah Setengah Kali Setengah Kali Seolah Ini Kali Silang Ini Ini Kali Silang Ke S Satu Kali Ini S Tambah I Omega S Tambah I Omega Kalau Tambah Masalah Kurang Bahaya Kemudian Ini Silang Kesini S Min Omega S Min I Omega Per Perkalian Penyebutnya Dikalikan Penyebutnya Dikalikan Itu Apa S Min I Omega Kali S Plus I Omega Hingga S Setengah Kali Ini yang Tatornya Mana Tanda Hingga S Tambah S 2 S Per Ini Ingat A Min B Kali A Plus B Kuadrat Kuadrat S Kuadrat Dikurang Kuadrat Suku Yang Belaun Tanda Iya Kan Setengah S S Per S Kuadrat Dikurang Ini dikuadratkan I Pangkat 2 Omega Kuadrat Oh iya I kuadrat Nilainya Min 1 Yang Kompleks Sehingga I Adalah Akar Min 1 Yang Kompleks I Kuadrat Dalam Min 1 Sehingga I Adalah Akar Min 1 Kita Butuhnya I Kuadrat Min 1 Ganti I Kuadrat Kita Ganti Min 1 S Per S Kuadrat Min I Kuadrat Min 1 Kali Omega Kuadrat Sehingga Kita Dapat S Per S Kuadrat Min Min Plus Omega Kuadrat Inilah Laplace Kos Omega T Inilah Rumusnya Jelas sampai Sini Dari mana Asal rumus itu Laplace Kosinus Kos Omega T Adalah S Per S Kuadrat S Kuadrat Kalau nanti Sin Ini Omega Di atasnya S Jadi Omega Kita Lihat Benar Nggak Gitu Sekarang Kita Masuk Laplace Dari Sin Omega T Apa Rumusnya Rumus Pakaian Biasa Dulu Ini E Pangkai MST Kali Sinus Omega T DT Nah Kemudian Kita ganti Masih ingat Apa Rumusnya Tadi Kita balik Lagi Lihat Tadi Mana Ini Sin Omega T Apa E Pangkai Omega T Min E Pangkat Min I Omega T Per 2I Per 2I Nah Disini Ganti Apa tadi E Pangkat I Omega T Min E Pangkat Min I Omega T Jangan Lupa Per 2I Ada I Per 2I DT Nah Seper 2I Kita Keluarkan Seper 2I Kita Keluarkan Kemudian Kita Pecah Menjadi 2 Integral Ini Kita Keluarkan Tinggal Integral 0 T E Pangkat Min ST Kali E Pangkat I Omega T DT Tambah R Kurang Suri Kurang Integral 0 T E Pangkat Min ST Dikali E Pangkat Min I Omega T DT Ini kurang 2 Nah Ini Lumus Laplace Lumus Laplace Tidak Kita Pecah Jadi Asalnya 1 Per 2I Ini Adalah Laplace Dari E Pangkat I Omega T Dikurang Laplace Dari E Pangkat Min I Omega T Gitu Kan Ini Lumus Ini Laplace Ini Laplace Oke Laplace Ini Yang E Pangkat AT A A A I Omega A Min I Omega AT E Pangkat AT Apa Laplace Dari E Pangkat AT AT Adalah S Min A A Yang Yang Lupa Lumpus Nomor 2 Tadi Jadi 1 per 2I Kali Apa 1 per S Min A A I Omega Dikurang 1 per S Min A A Min I Omega Sehingga Kita Dapat Laplace Dari Sin Omega T Adalah Jadi Ada 1 per 2I 1 per 2I 1 per 2I Jangan lupa Ada I Nah Ini Sama Penyebut Hati-hati Sama Penyebutnya Ini Kasi hilang Juga Tapi Ada Min Disini Hati-hati Ada Min Ini Kali Ini Kita Selesai Dulu Seper S Min Omega Betul S Kurang I Omega Ini Jadi Plus Min Seper S Tambah I Omega Sama Penyebut Seper 2I Ini Kali Kesini Hati-hati S Tambah I Omega Kasi Kurung Min Kali Disini Min 1 Kali Min S Min I Omega Per Kuadrat Sku Sama S Kuadrat Dikurang I Omega Pangkat 2 I Kuadrat Omega Kuadrat Enak Kuadrat Sku Sama Berlawanan Tanda Jadi Seper 2I Kali Nah Ini Buka Kurung S Tambah I Omega Min Min S Min S Min Min Plus I Omega Per S Kuadrat Ditambah Sorry Min I Kuadrat Nilainya Berapa Min 1 Kali Omega Kuadrat Disini S Kurang S Soret Disini Sehingga 1 per 2I Kali I Omega Tambah I Omega Berapa 2I Omega Per S Kuadrat Ditambah Min 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 Plus Omega Kuadrat Apa Terjadi 2I Coret 2I Coret Maka Dapatlah Laplace Dari sin Omega T Adalah Tinggal Omega Omega Per S Kuadrat Ditambah Omega Kuadrat Itulah Asal-usul Rumusnya Oke Sampai Sini Jelas Sampai Sini Pemutiannya Halo Jelas Pak Belajar Penurunkan Ini Supaya Anda Memudahkan Baik Sini Ada pertanyaan dulu Bagaimana Kalau yang Hiperbolik Yang Cos Hiperbolik Dan sin Hiperbolik Kita Kita mesti tahu dulu Bentuk Rumusnya Ya Kita lanjutkan lagi Oke Baru lagi Jadi terakhir Kita udah Ini ya Halo Udah Beratebutin Tadi Belum Laplasin Udah Ya Terakhir Kali Yang Sin Udah 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 Mohon maaf Sekali Baik Kalau Sudah Kita Masuk Dengan Contoh 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 Misalnya Laplas Dari T Pangkat Lima Berapa Laplas Laplas Dari T Pangkat Lima Kita taruh Laplas T Pangkat N Kalau Bilangan Bulat Bilangan Caca Apa N Partorial Per S Pangkat N Plus 1 Sehingga Ini adalah N N 5 N Partorial Per S Pangkat N Plus 1 Sehingga Lima 5 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Per S Pangkat 6 Ini berapa 2 Kali 5 10 4 3 12 120 Per S Pangkat 6 120 Per S Pangkat 6 Jelas Laplas Dari Contoh Lain Lain E Pangkat 7 T Berapa Sebar S Min A Kalau masuk rumus Gampang ya Membutihkan rumusnya yang sulit Tidak Yang ketiga Laplas dari Kosinus 3T Berapa Menurumus S Per S Kuadrat Ditambah Omega Kuadrat Omeganya 3 Omega Sehingga hasilnya S Per S Kuadrat Ditambah 3 Kuadrat 9 Selesai Keempat Laplas Dari Sin 7T Maksudnya Apa S Eh bukan S Omega Omega 7 Per S Kuadrat Ditambah Omega Kuadrat Sehingga 7 Per S Kuadrat Plus 7 Kuadrat 49 Oh ya Masih ada Belum kita butikan Tadi adalah Yang Kosinus Hyperbolik Dan Sin Hyperbolik Itu tadi Pas mau bikin itu Padamnya Sorry ya Oke Sekarang kita masuk Lanjutannya Kok Lari Ya Oke Kita save dulu Tadi Saya tidak Save yang terakhir Itu hilang Ilang Banyak Aduh Nasib Oke Sekarang kita Teruskan Yang Pembutian yang Ini Hyperbolik Iya Dalam Hyperbolik Bahwa Kosinus Hyperbolik AT Itu adalah Rumusnya apa Ada yang tahu E Pangka AT Kalau kos Tambah E Pangka Min AT Per 2 Seolah Ini apa Rata-ratanya Jadi Berarti E Pangka AT Dijumlahkan Dibagi 2 Rata-ratanya Kemudian Ada Sin Hyperbolik H Sin H AT Adalah Atau Kurung AT-nya Boleh Adalah E Pangka AT Min E Pangka Min AT Per 2 Bedanya Ini plus Ini min Itu ya Nah pakai I ya Kalau pakai I itu yang tadi Yang Apa namanya Lumus Euler Oke Oke Nah Nah Sekarang kita Buktikan Yang Kita Membuktikan Laplace Dari Cosinus Hyperbolik AT Adalah Apa Hasilnya S Cosinus S Per S Kuadrat Min A Kuadrat Dari mana Apa Buktinya Laplace Dari Cosinus Hyperbolik AT Adalah Integral 0 Tak Hingga E Pangkat Min ST Fungsi T Cosinus Hyperbolik AT DT Nah Ini kita Ganti Kita ganti Dengan yang Cos Hyperbolik Kita ganti Jadi apa Kalau kita Ganti Integral 0 Tak Hingga E Pangkat Min ST Nah Kita ganti E Pangkat AT Tambah E Pangkat Min AT Per 2 DT Nah Ini kita pecah Setengahnya Kita keluarkan Setengahnya Kita keluarkan Ini kita pecah Dari 2 Integral Sekarang Nota Hingga E Pangkat Min ST Kali E Pangkat AT Ini bisa Kayak rumus DT Ditambah Ditambah Integral Nolta Hingga E Pangkat Min ST Min Eh sorry E E Pangkat Min AT DT Kurang Tutup Jelas Sampai Sini Halo Apa Lagi Oke Oke ya Nah Saya Teruskan Jadi Laplace Dari Cosinus Hyperboli AT Adalah Setengah Kali Nah ini Rumus kan Yang tadi Ini Ini rumus Apa nih Halo Ini rumus Laplace Ini rumus Laplace Suga Ya Ini rumus Laplace Dari ini Ini rumus Laplace Tengah Halo Benar gak Gido Halo Ini Kedengaran gak Iya pak Kedengaran pak Oke Sehingga Ini adalah Setengah Kali Laplace Dari E Pangkat AT Ditambah Laplace Dari E Pangkat Min AT Tengah Yang tadi Ini Laplace E Pangkat AT Ini Laplace E Pangkat Min AT Ini adalah Setengah Kali Separ S Min A Sesuah Rumusnya A Tambah Separ S Min Min A Min Min A Min AT Ini A Seperti A Ini S Separ S Min Min A Sehingga Hasilnya Setengah Kali Separ S Min A Tambah S S Tambah A Ini Yang Setengah Kali Ini Setengah Kali Silang Silang Jadi S Tambah A Tambah Ini Satu Kali S Min A Per Dua Ini A Coret Ini Setengah Kali S Tambah S Dua S Per Oh Sorry Ini Penyebut Dikalikan Bukan Per Dua Ini Penyebut Dikalikan Penyebutnya S Min A Kali S Tambah A Jadi S Tambah S Dua S Ini Kuadrat Suku Sama S Kuadrat Dikurang Para Suku Yang Menantana Min A Kuadrat Setengah Setengah Coret Sehingga Terdapat Laplace Dari Cosinus Hyperbolik AT Adalah S Per S Kuadrat Dikurang A Kuadrat Kurang Bukan Tambah Kurang Ini Buktinya Sampai Sini Jelas Halo Jelas Pak Oke Demikian Juga Yang Berikutnya Adalah Sin Laplace Dari Sin Hyperbolik AT Adalah Apa Laplace Laplace Integral 0 Tak Hingga Dari E Pangkat Min SD Kali Sin Hyperbolik AT DT Kita ganti 0 Tak Hingga E Pangkat Min SD Ini Kalau Sin Dari E Pangkat AT Min E Pangkat Min AT E Pangkat Min AT Per 2 DT Setengah A Pecahannya Keluarkan Tinggal 2 Integral Dipecahkan 0 Tak Hingga E Pangkat Min ST Ini Fungsinya Adalah E Pangkat AT DT Min Ini ada Min Integral 0 Tak Hingga E Pangkat Min ST E Pangkat Min AT DT Nah Ibu Pecahannya Setengah Kali Ini rumus Laplace Dari Ini Laplace Dari Sorry Rumus Laplace Ini adalah Laplace Dari E Pangkat AT Dikurang Laplace Dari Ini E Pangkat Min AT Ini adalah Setengah Kali Separ S Min Pangkat Ini A Kurang Separ S Dikurang Min A Min A Sehingga Laplace Dari Sin Ipoboli AT Adalah Setengah Kali Ini Ini Selesai Dulu Tolong Separ S Min A Dikurang Separ S Tambah A Ini A S Tambah A Nah Ini Menjadi Setengah Kali Hati-hati Karena Ini ada Min Baik Dikurung S Tambah A Dikurang S Min A Dikurang Ber Penyebutnya Dikalikan Buka Kurung Setengah Kali S Tambah A Kurang S Tambah A Ber Kuadrat S Kusama S Kuadrat Yang Belawang Tanda A Kuadrat S Kurang S Abis Nol Maksudnya Ini Setengah Kali A Tambah A 2A Per S Kuadrat Kurang A Kuadrat Duanya Coret Ini Dua Keduanya Jelek Sekali Ini Dua Coret Jadi Tinggallah Laplace Dari Sin Hyperboli AT Adalah Apa tadi A Per S Kuadrat Kurang A Kuadrat Oke Sampai Sini Jelas Ini Kita Harusnya Setiap Ini Saya Simpan Jadi Sayang Hilang Tadi Maaf Sekali Halo Sampai Sini Jelas Jelas Pak Oke Nah Oke Contohnya Kita Lihat Apa Contohnya Yang Nomor 5 Dan 6 Jadi Laplace Dari Sin Hyperbolic Misalnya 4T H Bukan K Jadi Apa nih Menurungus Adalah Apa tadi Simperbolik Kalau Sin Kalau Sin A A nya 4 Per S Kuadrat Dikurang A Kuadrat Enak A nya 4 A Per S Kuadrat Kurang 16 Ini terbalik Ya Tidak Apa Kosinus Kalau 4T Juga Bagaimana S Lupa S S Kuadrat Min A Kuadrat Jadi S Per S Kuadrat Min 16 Oke Sampai Sini Jelas Jadi Saya Mau Tunjukkan Anda Tapi Sini Jadi Kalau Mau Lihat Penurungan Rumus Euler Itu Ada Ini Saya Set dulu Tidak 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 ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan sebelum halo belum ada pertanyaan pak nah yang lumus Euler 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 apa carinya di Google E MA E itu engineering MA itu dalam matematik kemudian CS computer science jurnal jurnal Anda tidak lihat dia jadi ada jurnal ini ya Emax E itu engineering MA matematik CS computer science coba kita cari nah ini engineering matematik and computer science ini kalau Anda ini dia ini barusan ditepikan di Januari kalau kalau kalian ini volume 1 tahun 2022 ini dia Euler formula derivation ini kemudian tulisan saya ya Anda bisa bisa ini PDF nya Anda bisa download ya silahkan ya halo ini ya Euler formula derivation jadi kalau di sini PDF paling abstrak ya kalau download mungkin di ini lebih gede oh ini abstraknya ya contohnya ini coba Anda lihat ini pembuktian di situ ya tadi mengenai ini namanya kalau Anda cari adalah ini engineering matematik and computer science E Emax ya engineering itu E MA itu matematik CS computer science ya jelas ini punya minus ya tapi ini secara nasional jadi ada tulisan dari luar ya supaya Anda tahu ini ada enggak banyak sih paling berapa artikel 7 ya nah ini saya nulis di sini nah yang berikutnya mungkin nanti akan terbit rumus dari Transporongselaplas ya di saya tulis lagi di sana melengkapi apa yang dibuat oleh Profesor Atur Matuk oke baik sampai sini kemudian webnya supaya Anda tahu juga mungkin Anda belum tahu ada website sebentar ya sebentar ya buka Google ya jadi Google aja dibuka Google 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 co-id nah kalau Anda cari website ya Anda tinggal ketik wikaria Ria Ria wika Ria nanti ketemu wikaria Gazali ya oh iya saya belum kenal kemana Anda ya nanti Anda klik ini ya jadi wikaria Gazali wika ria rianya jangan iGrate ya jadi ini digital content kakus ini cuma judul ini website Giosities ya www.giosities.ws ikaria nah kalau Anda turun ke bawah ini saya mulai ngajar di BINUS itu 4 Februari 1983 sampai sekarang sebenarnya saya sudah pensiun di 28 Februari 2010 jadi 12 tahun ya sudah masih dikontrak untuk ngajar di BINUS oke kemudian Anda lihat ini oh iya ini perlu ditahu juga ini banyak Anda mau lihat tapi yang ini publikasi ilmiah ini yang bawah ini ini publikasi ilmiah ini buku yang telah diterbitkan ini buku yang terakhir kakur selanjut edisi 3 ini yang termasuk yang bahan apa Laplasnya Tansel Laplas ada di sana ya ini kemudian ini ada pesamaan diferensial teori dan penyelesaian ini sebetulnya pesamaan yang saya biasa atau kata biasanya hilang ini kakur selanjut edisi 2 ini kakur selanjut edisi 1 ini juga kakur selanjut ini edisi 1 ya sama kakur selanjut dan transilinier ini buku pertama yang saya terbitkan tahun 1991-1993 di Elek Media Kopatindo ya Jakarta punya grup kompas ya oke inilah buku-buku yang pernah saya tulis sampai yang terakhir ini adalah ditepitkan di gerak apa penerbitnya gerak ilmu Jogakarta oke ada pertanyaan sampai sini halo halo ada pertanyaan apa ini terang tadi paham gak kalau videonya gak hilang ya yang hilang itu tadi adalah sayangnya apa nama itu not siapa ya not itu nama wayboardnya wayboardnya gerakan wayboardnya yang hilang sayang sekali oke yang lanjutkan sekarang masih ada ya kalau sudah kita lanjutkan kuliah masih ada 10 menit lagi atau ada yang bencang-bencang mau tanya silahkan halo ada yang mau ditanya ini buku-buku yang sebenarnya banyak oh ya di samping itu ada sebenarnya anda bisa lihat juga yang ini mungkin saya ada kirim tadi juga kemarin ini yang yang saya letakkan di youtube di cita konten K21 ini saya ngajar di di kelas kampus anggrek 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu ini ini juga applied linear algebra ini ajabah linear aplikasi ajabah linear kemudian ini kalkulus 3 dan kalkulus 2 ini adalah jurusan teknik industri yang sengaja di melalui binus online learning mahasiswanya ada di Qatar ya di Qatar tau Qatar ya di semenanjung Arabnya dan saya pernah diutus di sana memberikan tutorial terakhir tahun 2016 Mei belum Mei tahun 2016 oke ini juga anda bisa pelajari ini ada Laplace juga disini sama ini ada Laplace ini kalau salah ini yang saya letakkan saya kirim ke anda kemarin coba anda cek ya atau saya masukkan di itu ya ada enggak jawab-jawab anda kalau enggak nanti saya kirim oke sampai sini ada pertanyaan dulu halo 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 ya kita harus absen seasonnya seasonnya season lock oh ini harus ini dulu ya attendant ini anda attendant ini hari ini oh ini yang kedua sorry ini hari input ada dua pelampak mahasiswa Rizky Setiawan ada halo hadir Pak hadir bagus kemudian Diral Arief Kusuma hadir Daril Sanatambuun hadir Pak Farah Setio Putri Pribadi hadir Pak Aturo Falemorin Cahayadi hadir Pak Kenji Himawan hadir Pak Atala Saputra hadir Pak Karolin Paskodon hadir Pak Henry Ananda Chang hadir Pak Muhammad Muhammad Farhan hadir Pak Dimas Dharma Wijaya hadir Pak Fitri Adi Denison Cendela hadir Pak Bili Mikri Maulana hadir Pak Fahri Alfa 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 Tan Aska hadir Pak Alfida Dewi Rain Nisa hadir Pak Ferylian Pratama hadir Pak Dina Norlita hadir Pak Leonardo Carlos Yahya hadir Pak Jordan William Obaja hadir Pak Aska Asifia Jasmine Jasmina Maria Putri Sulin hadir Pak Bidraska Adika hadir Pak Dilon Fibot hadir Pak Wala biasa semuanya hadir ya baik jadi ini absennya di minus maya ini minus maya ini Anda bisa lihat nah ini absen Anda send ketutup sama ini attendant lock sasa full safe berarti sudah terekam season lock nah ini materinya baru introduction tapi kita sudah pembuktian walaupun mungkin tidak wajib pembuktian tapi supaya Anda tahu dari mana asal rumus itu nah minggu depan kita akan masuk dengan apa namanya beberapa sifat penting dari transverse Laplace nah itu yang sudah mulai hitungannya ini agak sedikit rumit oke ini materinya saya masuk sini oke sukses jadi absennya sekarang mesti BCD itu diwajibkan saya tenden attendant ini ke kors saya saya mengajar ini beda ini F1 di jurusan komputer sains matematik kurang ganda beda isi sama ya ini sama yang lalu season 4 sama juga season 4 absennya agak sama season 3 tadi daya daya season log tenden log ini tenden log oke sekarang season ke ini ke season 4 oh ya sorry mau tanya minggu depan kan apa nama DSLC ya halo gak tau ya belum cek pak sebenarnya saya kasih tunjuan ya saya tenden dulu ya ini saya tenden dulu baru bisa ya oke kalau saya tanya anda kalau saya berikan kuliah secara online nanti saya kasih linknya anda bisa kan jam yang sama juga halo minggu depan halo bisa pak bisa pak bisa nanti saya kirim juga linknya di WA group ya WA group kita ini juga jadi saya absen juga ya jadi jadi kita minggu depan ada kuliah ya dari rumah masing-masing jadi anda ini gak pernah daftar ya kalau sekali lagi saya mau tanya anak daftar gak waktu hadir di kampus tidak pak tidak ada satu pun halo tidak ada satu pun ya gak ada pak gak ada pak sebenarnya saya ngajar di rumah di BE enak ya disuruh datang kampus sendiri ngajar aduh ya udahlah ini di kelas nih ini WAI board saya nampak WAI board WAI board yang di kelas ini dalam di kelas bener oke ini saya gerakkan oke ya jadi kita minggu depan kita kuliah oke neges LC jadi itu tidak ditong absen ya tapi harus anda gini peraturannya tugas yang saya berikan melalui apa tugas yang saya berikan apa sorry materi yang saya berikan di di forum itu harus anda klik dan anda jawab harus ada akses gitu ya kalau tidak dianggap anda tidak hadir saya tahu maksudnya itu termasuk nilai kehadiran anda loh baik pak ya ingat ya baik pak nah ini sekali lagi saya buka ini oh lupa ini belum maaf ini belum di share sekali lagi saya kasih lihat anda ini ada ini ya di sini anda tahu ini ini season 5 ini anda lihat ya season 5 nah ini ditulis di bawahnya yang disini ada online GSLC ada enggak di bawahnya halo baca enggak ini yang saya blog itu halo online GSLC ini ya pak jadi ini saya ngajar nanti saya ingatkan lagi bahwa anda harus menjawab itu sebelum saya ini saya paginya saya masukkan dulu apa sih materi-materi ada materi yang saya kirim itu anda harus klik kemudian anda kasih komen apa terserah komennya mau terima kasih atau apalah silahkan karena kalau anda tidak menjawab dianggap anda tidak hadir oleh minus oleh sistem sistem yang jawab yang akan proses ingat sekali lagi kalau anda tidak tidak menjawab apa yang saya kirim itu dianggap anda tidak hadir pada walaupun anda hadir di kuliah tambahan itu kuliah tambahan itu pengganti GSLC-nya tetap ada jadi GSLC kita ganti terus ya oke oke Pak oke Pak siap ya Pak baik sampai jumpa minggu depan GSLC tetap ada kuliah tetapi anda harus jawab sekali lagi nanti saya ingatkan lagi baik Pak baik Pak terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih Pak oke bersama terima kasih Pak saya selalu terima kasih sama-sama juga kita live ya bersama screen